Terima kasih sudah datang, terima kasih buat Bapak Dirac yang sudah berikan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih, Pak S. Bengi, terima kasih, Pak Tria, terima kasih Yasemin, terima kasih Tika, Bunggara, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Tria, terima kasih. Ini seberapa siap dan seberapa antusiasi Pak dari Pak Dirac untuk menyambut tanggal tayangnya film Kanzap ini di Bioskop? Siap, kita sudah all out, promosi kita lagi jalan terus. Semuanya kita pakai dari TV, social media, banner di semua Bioskop. Ya, emang dimajuin dari tanggal 20 ke tanggal 19 karena kita melihat momen yang tepat karena sudah cuti bersama. Akhirnya semuanya maju juga. Thank you. Oke, itu tadi alasan akhirnya dimajuin ya, Pak. Pak, ada momen yang ditunggu ya, Pak Tria, Tria, Cuti bersama. Dan ini kalau pertanyaan berikutnya ini buat Mas Anggi, ya, Mas Anggi Umbara. Ini bagaimana sih tantangannya memproduksi film Kanzap ini? Menyutra dari film Kanzap ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, terima kasih dulu ke Allah SWT Allah, ke Nabi Muhammad, ke Sinjarah, ke Rasulullah SAW, teman-teman media semua persis ini, terima kasih sudah datang. Terima kasih buat Bapak Dira yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menggalak film yang gokil ini gitu kan. Terus dengan semua casting yang keren-keren. Terima kasih semuanya. Ya, tantangannya sih, tantangan pertama pasti syuting di bulan Desember dan Januari pasti hujan, ya. Cuaca lah tantangannya. Kira sampai, nanti yang satu hari itu sampai hendak pada berkembangan kena badai, hujan, angin, kencang, segala macam gitu. Tapi, selebihnya sih aman sih. Oh ya, paling tantangan yang yang lumayan membuat pengganggu syuting jika kalau udah jam malam suka ada suara-suara aneh, di Ruko sebelah itu, suka ada yang berisik dan ngomong-ngomong ketawa-ketawa, pasannya dicek, nggak ada siapa-siapa gitu. Langsung kayak gitu lah. Tapi, ya, mungkin dia meminta, ini kali ya, meminta cari perhatian kita gitu kali ya. Mungkin mau, mungkin mau dibikin film lagi. mungkin pengen ikut masuk film Kangzap juga. Atau mungkin dia juga protes kali, kenapa kok? Sekiranya nggak dihajar. Iya kan? Itu aja sih tantangannya, selalu bijak sih, Alhamdulillah, semua disupport dengan baik dan pekerjasamanya yang amazing lah dengan semua pemain. Oke, jadi ada tantangan cuaca tadi ya, sama ada tantangan permintaan... Kangzap. Kangzap. Belum tentu mereka Kangzap ya, Mas. Belum tentu Kangzap. Kan ganggu kalau Kangzap kan, kita ganggu yang sopan-sopan saja. Kalau pas syuting namanya apa ya? Nah, apa itu? Nanti mungkin boleh dijawab sendiri sama teman-teman ya. Saya jadi spirit of spirit. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah berbincang-bincang sama sutradara ya, sama produser juga. Sekarang kita akan segera ini berbincang-bincang dengan para cast kita yang luar biasa ya. Mungkin boleh diperkenalkan dari yang ada di depan dulu ya, diperkenalkan namanya dan sekaligus perannya di film Kangzap ini. Silahkan mungkin dari Bapak Afeni dulu, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah untungnya orang lebih tua tadi dulu ya. Ya, saya asal ini saya berfrens sebagai Pak Sentot disini. Saya senang sekali dapet casting berani oleh Anggi dan saya senang sekali main di sini karena udah boleh ngomongin filmnya ya? Berkenalannya dulu ya. Ya, saya suka-suka dengan film ini. Saya buat juga baru-baru sama-sama nonton. Tapi lebih dari film-film horror. Horror itu Anggi membuat bukan sekedar penakut-nakut dipenonton tapi juga ada isinya. Saya sendiri belum pernah tahu kan saat itu apa tapi Anggi coba memvisualkannya. Saya juga pernah, saya cuma pernah dengar ada sumpah pocong tapi baru di film ini saya lihat tuh sumpah pocong begitu kira-kira. Gak tahu mungkin ada versi yang lain ya. Jadi saya pikir ada pengetahuan nih di film ini juga ada kesadaran bahwa Allah biar gimana di atas segala-galanya. Terima kasih. Ya, mungkin gue selanjutnya dari yang paling ujung sebelah tanan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua malam ini. Terima kasih juga buat Mas Anggi, Pak Tiraj, semua pemain dan kru yang telah bekerjasama yang akhirnya malam ini kita bisa sama-sama menonton krimnya film Kanzap. Saya Rizky Anggono di film Kanzap ini berperan sebagai semedi. Dia profesinya seorang dukun yang akan kedengeran pakar pengobatan alternatif. Kedengeran lebih profesional. Mungkin teman-teman udah lihat jadi memang ya begitulah karena kemampuan semedi yang awalnya ingin menolong orang ceman caranya dengan memanfaatkan kekuatan alam lain dengan para Kanzap ini akhirnya imbasnya berasal ke rahayu dan kuat gajah. Kurang lebih seperti itu dan mudah-mudahan enjoy semua teman-teman kalau suka tolong beritahu yang bagus-bagus kalau ada yang kurang berkenan atau mengganjal ya enggak apa-apa jadi masukkan untuk kita semua yang jelas kita udah melakukan yang terbaik kita bisa semoga berkenan dan jadi sesuatu yang bisa dihormati oleh penonton film Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Bunga Randangra berperan sebagai Ratman di film Kanzap ya ya seperti yang kalian lihat perannya tuh seorang kuli panggul yang agak interes sama rahayu ya sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tika Brafadi berperan sebagai Tuning Ibu Tiri dari Rahayu ya semua jadwal-jadwal tunai Dua aja sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Yasami Jasa Vika Tza Pak berperan sebagai Rahayu Halo Selamat malam Halo Saya Badria Afif Saya berperan sebagai Riri Terima kasih Terima kasih semuanya dan boleh selanjutnya kita sambut dan kita berikan tepuk tangan untuk creator film pendek makmum Riza Pahlevi Silahkan ya Oke itu kalau tadi kita sudah berkenalan dengan semua cast juga ya dan ini juga sudah hadir tengah-tengah kita From the creator of shop film makmum ini ya ini ada Mas Riza Pahlevi Bagaimana mas apa namanya perasaannya malam ini hadir dan apa namanya menyaksikan film Kanzap ini boleh mungkin Oke Senang banget ya Senang banget setelah dua film sebelumnya dan Alhamdulillah sekarang film pendek makmum bisa difilmkan lagi dengan versi yang lain mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar tentang Kanzap dan disini diceritakan lebih lengkap begitu ya ini saya bersama Vidya juga akan saya yang bikin film Kanzap Makmum juga kemudian juga kami teru-teru bagi film Kanzap ini juga Oke mungkin boleh sepatah dua tahunnya diberikan Vidya Selamat malam semuanya terima kasih atas kehadirannya saya Vidya Talisa Ristia sama seperti Riza saya kreator film pendek makmum dan disini sebagai ide ceritanya gitu di Kanzap ini begitu terima kasih iya oke kalau gitu ya sekarang kita langsung ke film pendek makmum yang the base dari film pendek makmum ini ada film Kanzap ya Pak dia ceritakan itu kurang lebihnya ya Pak ya oke dan selanjutnya ini para kes ya mungkin boleh diceritain ya ini seperti biasa kalau tadi kita lihat namanya di film Kanzap ini bahkan dari posternya dari trailernya sudah terlihatan ini ada sosok-sosok yang tadinya saya kira Pochi ya ternyata bukan Pochi ya mirip banget sama Pochi soalnya kalau di apa di trailer sekilasnya ya dan telah lihat detilnya tetap bukan ini kalau boleh kita lihat tadi yang paling banyak berinteraksi ya sama para sosok-sosok ini adalah Rahayu ya silahkan mungkin boleh ya saya ingin boleh diceritain nih pengalamannya perasaannya gimana syuting barang sama sosok-sosok serem ini menyenangkan 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 karena mereka friendly mau nemenin aku di musola sendiri kan ditemenin rame-rame kejadian beneran dan beberapa cast candidate yang disini sudah pernah kerja bareng jadi lumayan reunian juga dan kita banyak ngobrol-ngobrol sedang menunggu kita kena korban contact lenses yang harus dipakai dalam waktu yang lama jadi ya sambil bonding aja sih pas lagi nunggu teh sama kanzatka sama kanzatka ya oke kalau dari Tika sendiri ini kalau gak salah film apa film horror pertama ya iya betul gimana rasanya main film horror untuk yang pertama kalinya rasanya melelahkan pastinya lebih melelahkan tapi ternyata seru juga nah aku sebenarnya berterima kasih kepada Rasi dan ini kesempatan yang jarang banget sih aku dapetin untuk main film horror ya karena biasanya tawaran yang datang itu drama atau religi ya komedi gitu kan nah ini baru pertama kali drama horror dan seru banget memang shot-shotnya itu banyak banget ya seperti kita tahu Pak Andi Umbara saya bekerja sama untuk beberapa film memang angle-nya banyak dan bisa satu situ lama banget sedetail itu tapi ternyata setelah ngeliat di layar oh memang treatment itu dibutuhkan gitu dan jadinya oke juga ya gitu jadi yang tadinya aku mungkin aduh ini apa sih buat apa sih aku capek tapi nanti lama oh iya ternyata bagus gak apa-apa gitu ini film horror pertama tawaran pertama atau sebelumnya udah pernah ditawaran juga sebelumnya sebelumnya udah pernah ada tapi karena aku agak sedikit perangkut jadi agak sedikit atau banget agak banget kalau bisa ntar dulu deh ntar dulu deh terus tiba-tiba sekarang kayak pengen balik lagi ke film bioskop terus ada tawar ini kayaknya seru juga ya ceritanya gitu jadi kalau bukan sekarang ya kapan lagi ya ambil oke jadi seperti itu kurang lebihnya ya oke begitu kita akan langsung aja kedikan kesempatan buat teman-teman wartawan sahabat-sahabat media untuk bertanya dan di ujung sana ya sudah ada yang mau bertanya satu orang ya kita kasih kesempatan untuk tiga orang dulu yang kedua siapa oke dan di ujung teman-tiba Terima kasih.